Saya ingatkan kembali bagi bapak ibu dan teman-teman operator sekolah khususnya operator bus untuk mengkonfirmasi penyaluran dana bus untuk tahap 2 Nah, untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel SpatoPS Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang cara mengkonfirmasi penyaluran dana bus untuk tahap 2 Agar tahap berikutnya bisa langsung dicairkan Nah, langkah pertama kita buka terlebih dahulu sebuah browser Di sini bapak ibu dan teman-teman bisa menggunakan HP, laptop, atau komputer Nah, selanjutnya di bagian address bar Masukkan alamat bos.camdeboot.go.id Slash session Nah, ini nanti akan langsung membuka form untuk login Nah, di sini kita pilih jenis login atau login tipenya adalah sekolah Kemudian di sini kita bisa login menggunakan SSO Dapodik Atau login menggunakan alternatif sekolah Nah, di sini akan saya contohkan login menggunakan SSO Dapodik Kita klik tombolnya Nah, selanjutnya di sini kita masukkan username dan password untuk aplikasi Dapodik Nah, selanjutnya apabila username dan password sudah dimasukkan Kita klik tombol masuk Nah, apabila sudah berhasil login Maka tampilannya adalah seperti yang ada di layar monitor Di sini untuk mengkonfirmasi penyaluran dana bos Kita klik di bagian konfirmasi dana bos menu sebelah kiri Nah, ini adalah penyaluran dana bos untuk tahap 2 Di sini masih belum dikonfirmasi padahal dana tersebut sudah dicairkan Nah, kita klik tombol konfirmasi Nah, silakan pastikan untuk tanggal masuk dan jumlah nominal sudah sesuai Nah, kemudian di bagian bawah di sini terdapat status salur Salur atau retur Kita pilih salur Biasanya otomatis di bagian salur Apabila sudah, kita klik tombol konfirmasi Nah, di sini muncul keterangan konfirmasi Nah, untuk saat ini dana bos ini akan segera cair Jadi, tolong segera dikonfirmasi untuk penyaluran dana bos tahap kedua Agar tahap ketiga tidak terkendala Nah, demikian informasi dan juga tutorial tentang cara konfirmasi dana bos Apakah sudah disalurkan atau belum Mudah-mudahan informasi yang sebagian ini bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih